Jangan lupa subscribe ya dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jangan lupa subscribe ya dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan pertandingan antara timnas Indonesia vs timnas Thailand berakhir dengan skor 0-0. Tetap semangat masih ada pertandingan selanjutnya. Jangan lupa subscribe ya dan nyalakan lonceng notifikasinya. Di posisi kelima ada timnas Filipina dengan 0 poin. Di posisi keenam ada timnas Brunei Darussalam dengan 0 poin. Sedangkan di grup B, di posisi pertama ada timnas Laos dengan 3 poin. Di posisi kedua ada timnas Malaysia dengan 3 poin. Di posisi ketiga ada timnas Kamboja dengan 3 poin. Di posisi keempat ada timnas Timur Leste dengan 3 poin. Di posisi kelima ada timnas Singapura dengan 0 poin. Berikut ini top skor piala AFF U19 2022 di hari ini. Di posisi pertama ada Hoki Caraca dari timnas Indonesia dengan 4 gol. Di posisi kedua ada Butsing dari timnas Thailand dengan 2 gol. Di posisi ketiga ada Nguyen Kuok dari timnas Vietnam dengan 2 gol. Di posisi keempat ada Winai Aymohat dari timnas Thailand dengan 1 gol. Berikut ini jadwal lanjutan piala AFF U19 2022 di bahkan ketiga Kamis 7 Juli tahun 2022. Ada pertandingan antara timnas Malaysia versus timnas Singapura. Pertandingan di Stadion Madya Senayan pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat live di aplikasi video. Dan pertandingan antara timnas Laos versus timnas Kamboja. Pertandingan di Stadion Madya Senayan pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat live di aplikasi video. Dan itulah hasil pertandingan piala AFF U19 2022 di hari ini. Dapatkan berita seputar sepak bola lainnya yang terupdate pastinya hanya di video selanjutnya.